Oke cuy kita bakal mau pamit dari Bang Putra ya kan eh disini sulit jadi gang sempit jadi gang sempit kedatangan motor-motor spot cuy ya jadi nanti gua bakal tunjukin tutorial ngeluarin motor dari sini cuy kalau kalau badannya gede mending ya kalau dia auto ngos-ngosan ya Nih nih tutorial nanti nih Oke kita bakal mau kita bakal mau Terima kasih dulu sama Bang Putra ya Bang ya Terima kasih banyak ini ada istrinya Bang Putra cuy Makasih banyak pokoknya kita udah rame-rame di sini cuy bak pakai sebanyak ya Oke kita bakal mau keluar dulu ya obter balik sono cuy Oke kita bakal mau keluarin motor Bang makasih banyak ya eh cuy motor gua dimana gak kan kita udah apa ya udah hafal tadi masukinnya gimana jadi kalau masukinnya susah keluarinnya gampang oke terima kasih banyak Bang Put ya oke ya Mbak makasih banyak ya kita kayaknya dorong kayak gini aja cuy tutorial ngedorong motor ya kan Oke agak permisi Aduh Pak buset agak ngos-ngosan juga kayak ini ya Bu minimal 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 dorong satu kaki loh Anjay buset nih udah kayak latihan militer kayak udah kayak latihan militer kita udah kayak latihan militer kita buju buset berat banget cuy Astagfirullahaladzim Aamiin Anjay Hai aduh ah oke oke coy kita udah lanjut di jalan dan kita lagi bertiga si yoga ama si Bang Agus Bang Abdul udah pulang cuy anterin si Amel enggak tahu kita mau kemana kita diajakin yoga nih ya eh Surabaya hari Minggu sore cuy udah agak rame sih ya kalau tadi pagi sih masih enak motoran di jalan cuy soalnya agak sepi ya kita mau diajak kemana masih kuntul mantap black fire cuy kita ngekor aja cuy anjay ini jalanan asing bener buat gua ya oke emang apa sih ada apaan ya di sini ya emang ada apa disitu Bang ada apa disitu ha eh kuntul ngajak ke jembatan ngapain emang rame ini jembatan doang anjir ngapain di sini ha jadi kita bersama Bang AGS Alvlog sama si kuntul yoga juga kita lagi terdampar dimana ya Bang motor gua pindahin Bang nah ini ada bus ya tong situ tong ya awas jangan mepet awas jangan mepet ya ya kita tuh ada ada si tukang pijit nanti wanjai minum kita udah ready ya kan oke makasih Bu ya bismillah pengen punya rumah kayak gitu enggak Bang itu semua orang itu Pak semua orang gitu ya iya buat buat lu yang cakep yang mana nih dari sederetan yang ada di sini nih menurut Bang Agus yang cakep yang mana kalau cakep yang ini ya cuma kalau kita mampu ya kayak gini dululah yang tengah dulu planning yang ini dulu ntar kalau enggak ada duitnya kalau cukupnya kesini kesini ini juga ini juga lumayan loh ini 5 enggak 5 sih enggak ada ya cuman ada 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 buset enggak ah tergantung lah udah kayak di udah kayak di Jakarta aja yang sampai 5 M sama tanahnya maksudnya semoga kita kalau nanti sukses di YouTube pengen punya rumah kayak gini guys ya anjay isap santuy ya pengennya pengennya sih kayak gitu pengennya sih oke kita bakal ngobrol dulu sambil minum minum dulu sama anak-anak tim bacot kita kita masih formasi tiga orang aja nih oke cuy jadi motor-motor kita kita parkir di sini cuy ya kan wih ini motor Bang Agus dengan persona merahnya yang bener-bener kinclong bener-bener kinclong banget dia ada motor si kuntul nih ya dan ini dia cuy si Marsya ya kan dengan ketampanannya cuy anjay tapi bang doain gua bisa beli rumah ini ya kita ini kan kalau minggu kan biasanya abisan mori kan kita ngumpul ya seenggaknya cari ide dulu lah tapi kalau konten bujinnya paling nggak kapan kayak jangan hari bingung gitu depending dulu ya kan sekarang itu bingung jadinya kalau abisan mori kita itu bingung Coy kalau ngumpul Coy mau kesini kadang kayak tadi aja kita udah muter-muter mancet semua jalan ditutup terus dat kalau hari biasa sih terserah kita punya ide gitu kalau minggu pengennya ya biarpun nggak jelas tapi ngumpul gitu kalau aku kayak gitu tapi kalau yang lain kan mungkin punya ide sendiri kan kita nggak tahu jadi emang pepatah itu nggak salah ya Bang ya kenapa laki itu berpikir secara logika kalau cewek itu berpikir secara perasaan makan udah udah banyak tadi udah beberapa udah beberapa kali makan ya cuman masih aja lemes kenapa Bang kayaknya butuh asupan nih ya hahaha bisa 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 jadi mau nanya-nanya soal motor Bang Agus kemarin yang sempet CWD ke mana ke Mojokerto Bang Mojokerto itu nggak deket ya jauh ya ya hampir kalau gaspol ya satu jam setengah lah buju buset sejam setengah itu cuman apa Bang cuman CWD apa gimana rencananya Sam Sanmori tapi berhubung abis CWD mau Sanmori ke tempat yang viral itu nggak taunya banyak bocor lagi daripada tambah jauh mending kita pulang aja oh yang kenapa aku kemarin iya itu emang CWD nya apa sih kalau boleh tahu Bang iya ya sebenarnya apa ya cuma tank pad tank pad oh tank pad ini yang ini ya iya tank pad cuy wih karbon ya karbon kevlar cuy iya nggak mau kalah lah sama motornya Bang Vicky yang sudah si Baby Manda kan sudah full kevlar minimal ada bau-bau kevlar lah iya 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 cuman cuman PR buat buat gua nih eee gua mending eee apa namanya nih cover cover aram oh iya iya cover aram minimal kevlar juga lah biar cakep oke boleh tapi kita pelan-pelan dulu ya pelan-pelan eee next bakal ada konten-konten bor bau-bau bucin apa gimana nih iya minimal masa kalah sama si Vicky Bas hahaha gak kuat gak kuat cuy nih anak-anak tim bacot sekarang bucin cuy jadi ya minimal kita ngikut lah hahaha oke cuy eee mungkin sekian dulu untuk vlog gua sore ini bersama anak-anak tim bacot disini ada Bang AGS ada Sioga Kuntul ya kan eee kita kayaknya bakal cabut ya abis ini oke cuy mungkin sekian dulu untuk vlog gua sore ini bersama Bang AGS ya terima kasih banyak udah nonton video gua jangan lupa like subscribe komen dan share videonya cuy jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi dari video-video selanjutnya oke see you next time video bye bye